saya sebenarnya tadi yang dikaji sudah cukup banyak ya sebenarnya sama PU jadi mungkin sebagian apa yang saya sampaikan sudah pada tahu kali ya jadi ya sebagai bahan awal diskusi aja ya jadi pertama assalamualaikum dulu selamat siang teman-teman di PU terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa sharing ini jadi saya bikin presentasinya entah gimana saya buat judulnya adalah BIPV sebagai bagian dari smart grid BIPV itu Building Integrated Photovoltaic System jadi nanti kita coba bahas sedikit masalah ini tapi untuk awal presentasi saya saya coba mulai dari smart grid dulu ya jadi kalau seperti yang disampaikan sama Bu Fani tadi jadi sebenarnya definisi smart grid atau smart building itu sangat luas kan gak ada yang baku sebenarnya jadi sama smart grid juga kalau saya lihat dari beberapa jurnal artikel gitu jadi smart grid itu lebih dekat sebagai bahasa marketing bahasa untuk jualan aja tapi secara teknis mereka sendiri belum belum punya definisi baku yang seberapa seberapa pintar sih yang disebut dengan smart grid gitu nah oleh karenanya beberapa institusi itu mendefinisikan smart grid melalui versi mereka masing-masing jadi contohnya di European technology platform smart grid itu mereka mendefinisikan smart grid itu sebagai jaringan listrik yang secara intelijen bisa mengintegrasikan antara generator atau power plant kemudian consumer dan apa-apa yang bisa menjadi keduanya jadi kalau misalnya kita punya rumah yang ada solar panelnya ya termasuk disini kan jadi those which do both gitu nah tujuannya apa tujuannya untuk mendistribusikan listrik yang lebih efisien ekonomi dan secure gitu reliable gitu itu dari satu institusi kalau institusi lain seperti Department of Energy America mereka mendefinisikan sebagai smart grid itu menggunakan digital technology ya digital technology untuk memudahkan sistem elektricitynya kalau di ini international agency of international energy of agency hampir mirip dengan ini DOE nya Amerika mereka menggunakan digital dan teknologi canggih untuk memonitor dan mengatur distribusi listriknya jadi emang beragam gitu gak ada yang gak ada yang punya satu definisi yang baku nah tapi yang jelas kalau yang paling simple mungkin yang dari sini ya yang dari teknologi platform ini intinya mereka punya generator punya power plant punya konsumen dan ada keduanya gitu ada keduanya jadi ada suatu rumah atau suatu pabrik atau suatu bangunan yang bisa menghasilkan listrik dan bisa juga konsumen nah itu secara definisi ya nah kalau kenapa butuh smart grid itu pertama ya ini karena pemanfaatkan energi terbarukan khususnya matahari dan angin selama beberapa dekade terakhir memang sangat pesat karena khususnya solar panel itu kan gampang ya gampang di teknologinya udah mature udah mateng udah masuk ke pasar juga kemudian kalau mau kalau jika kita ingin menginstalasi itu gak susah gitu kalau kita punya uang di rupiah itu 16 sampai 20 juta aja udah bisa dapat 1 kilowatt 1 kilowatt peak solar panel kan gitu dan itu bisa bisa dapat penghematan yang cukup signifikan kan untuk di bangunan nah akhirnya dengan perkembangan pemanfaatkan energi terbarukan ini akan bergeser nih sistem yang tadinya centralized seperti gambar ini yang tadinya power plant di suatu tempat kemudian listriknya didistribusikan melalui sutet dan turunannya terus kita tinggal menikmati listriknya gitu tapi sekarang bergeser power plantnya itu gak cuma satu gitu ada yang dari renewable energy sendiri dia punya solar farm atau solar wind sorry wind farm gitu ya kemudian bangunan-bangunan juga ada yang apa ada yang pakai solar panel bangunan gedung juga sama gitu akhirnya makin lama makin kompleks nih si produksi listrik sama konsumsi gitu nah untuk mengatur kekompleksan ini maka butuh nih pusatnya yang semacam supervisor untuk mengatur semua produksi dan konsumsi listrik ini ya ini namanya smart grid jadi ide dasarnya smart grid itu seperti itulah yang saya ketahui dari beberapa sumber nah untuk lebih lokalnya sendiri ada smart home smart home juga sama jadi gak gak ada gak ada apa gak ada definisi bakunya gitu jadi emang yang dilakukan PU udah udah cukup ya udah bagus banget sih gitu ya udah mulai dari mencoba mendefinisikan dulu nih apa sih yang masuknya smart home atau smart building kemudian persyaratannya apa sih yang dilamakan smart dalam smart grid dan smart home itu udah udah bagus banget lah gitu jadi nanti ke depannya kalau misalnya udah dapet definisi ini kan kita tinggal mengacu pada pada definisi yang kita sepakati itu gitu nah ini contoh smart home model aja gitu ya jadi ada solar panelnya ada smart appliancesnya gitu kayak lampu tapi bisa kita kontrol dari dari mana kita berada lah dari dimanapun kita berada kemudian juga mungkin bisa diprogram dengan AI atau machine learning dan teknologi untuk menunjang smart home juga sekarang kan udah udah apa ya udah makin murah makin terjangkau kan gitu misal mau beli lampu yang bisa kita kontrol pakai IoT aja kan sekarang gak nyampe 200 ribu udah dapet gitu untuk CCTV yang dulunya 2-3 juta kemudian baru haris besar sekarang modal 200-300 ribu udah bisa kita pakai gitu jadi emang kayaknya emang udah suatu kenisayaan ya kita akan bergeser ke smart grid sama smart home itu di masa yang akan datang gitu kemudian ya ini dari smart home dan smart grid ya lalu balik ke tadi renewable energy dalam bangunan itu saya coba apa ya saya munculkan istilah BIPV ini ini juga sebenarnya istilah yang lumrah di bidang bangunan kalau mungkin bapak-bapak di PU kan udah pasti udah tau lah ya kayak gini ya jadi BIPV itu building integrated photovoltaic ide dasarnya itu dia mereka bukan existing bangunan kemudian kita pasang smart panel bukan tapi material yang digunakan dalam bangunan kita ganti dengan BIPV jadi misal tadinya pakai untuk plaster fasad bagian depan pakai semen kemudian diganti dengan material yang bisa digunakan sebagai selubung bangunan dan bisa juga menjadi pembangkit listrik itu namanya BIPV jadi intinya BIPV itu memiliki dua fungsi yaitu sebagai selubung bangunan dan kemudian pembangkit listrik ini beberapa contoh gambar yang saya dapat dari internet ini sumbernya ini dinding fasad sebagian depannya itu diganti dengan solar panel kemudian ini solar roof kalau kita pernah dengar Tesla roof itu termasuk BIPV Tesla roof itu BIPV untuk genteng kenapa BIPV itu cukup berkembang lagi-lagi karena teknologinya juga sudah mulai berkembang yang tadinya awalnya hanya kristal silikon mungkin disini ini klasifikasi solar PV dari perkembangan teknologinya jadi yang mulai dari first generation PV solar cell yang dari monokristalin dan polikristalin yang sekarang ada di pasaran itu sebagian besar ini ya mungkin 80% kali ya yang ada di pasaran adalah monokristalin dan polikristalin ini single junction ya sebenarnya diode juga dioda juga kemudian tapi dia sensitif dengan cahaya matahari kemudian di ini single apa first generationnya kemudian second generationnya itu dia mencoba untuk mengurangi material yang di first generation tapi mencoba untuk mempertahankan efisiensinya kalau PV cell yang sekarang ada kan ya secara teori bisa sampai 20% ya gak bisa lebih gitu kalau di lapangan mungkin dipasang di di atap atau dimana mungkin aktualnya cuma 11-14% kan nah di generasi kedua PV cell itulah yang pengen coba gak muluk-muluk efisiensinya sama gak apa tapi coba dicoba materialnya gak sebanyak generasi pertama akhirnya didapatlah beberapa produk dari second generation ini seperti ya ini solar foil jadi lebih tipis kemudian fleksibel begitu fleksibel dan tipis aplikasinya juga jadi lebih banyak kan gitu gak rigid untuk sesuatu yang kaku ini generasi kedua udah mulai banyak walaupun efisiensinya belum mencapai ini ya masih belum bisa mengalahkan generasi pertama nah untuk generasi ketiga PV cell ya meningkatkan efisiensi untuk generasi kedua jadi tetap lebih ringan tapi efisiensinya juga lebih tinggi nah yang sekarang lagi rame kan perovskite ya perovskite PV cell itu lebih katanya kandidat yang bisa mencapai tinggi banget lah efisiensinya saya lupa berapa nominal angkanya gitu ya cuma ya ini paling utamanya perafskite sekarang untuk klasifikasi solar PV begini kemudian untuk produk-produk BIPV nya dari teknologi seperti ini ya menelurkan beberapa contoh produk seperti ini BIPV foil jadi semacam ya foil kayak lembaran jadi dia fleksibel karena dia fleksibel jadi lebih mudah untuk diterapkan di tempat yang lebih fleksibel juga gitu gak melulu harus yang rata kemudian ada BIPV tile products seperti solar roof jadi ini kelihatan kan bedanya nih antara genteng biasa sama genteng yang dia bisa menghasilkan listrik pada PV nya ya termasuk solar Tesla roof itu ya inilah kemudian produk modul modul products itu misalnya seperti ini hampir mirip dengan solar panel yang ada di pasaran sekarang tapi didesain untuk bangunan gak beda jauh kemudian ada juga solar glass dia bisa apa sebagian sebagian cahaya matahari bisa masih bisa dilewatkan tapi sebagian lain bisa menghasilkan listrik makanya dia bisa dipakai untuk jendela atau skylight begini nah yang ini ada BAPV ini sebenarnya harusnya bukan gak masuk BIPV ya building attached nah ini yang kita pakai yang kita lihat banyak sekarang jadi ada rumah kemudian existing rumah kita tambahkan dengan solar panel disini ini beberapa contoh produk BIPV nah kalau misalnya udah ada apa namanya produk ini beberapa contoh aplikasinya seperti ini seperti di Swedia dia pakai roof kemudian ada di Spanyol skylightnya pakai BIPV juga jadi sebagian masih bisa kita dapatkan cahayanya sebagian bisa digunakan untuk membangkit membangkit listrik ini contoh-contoh ada di Switzerland ada di Slovakia dan lain sebagainya intinya sih kelihatannya lebih kalau BIPV itu ya walaupun efisiensinya gak sebaik solar modul yang silikon kristalin itu tapi terlihat secara estetik lebih baik jadi perlu adanya komunikasi antara estetik dengan orang-orang teknis ini standar ya standar di bangunan pasti pasti ada diskusi seperti ini tapi kadang-kadang kalau misalnya di awal gak ada diskusi ya nanti ya susah orang-orang ME-nya biasanya kan kalau bikin bangunan orang estetik dulu kemudian nanti baru masuk orang ME orang ME-nya misal mau masang AC sentral gitu gak dikasih space kan jadi bingung gitu ini juga sama untuk aplikasi BIPV juga sama jadi dari awal perlu diskusi antara arsitek dengan orang teknis nah untuk apa untuk memasang BIPV perlu namanya kalau saya bilang sih perlu sebelum memasang ya gak harus dihitung dulu kan ini sebenarnya masuk gak sih sama apa kriteria yang kita inginkan gitu makanya pertama perlu kita coba cari tahu kira-kira kalau kita masang BIPV itu dapatnya berapa sih distriknya tentu saja ini bagian tengah-tengah ya kalau akhirnya kan pasti dilihat dari ekonomi kan kalau ekonominya gak masuk kan gak akan dipasangkan tapi gak tahu nih kalau IKN kan proyek pemerintah ya kalau kami di orang rakyat celata mau masang PV kan kita sih kita lihatnya itu kan jadi ini secara ekonomi nyampe gak nih kalau gak nyampe yang apa kita pasang mendingan saya pakai PLN aja kan biasa tapi kalau IKN kan harusnya punya channel yang lebih mulus lah kalau pakai kayak gini ya nah ini sebenarnya untuk estimasi produksi listrik itu caranya gak satu banyak ada beberapa cara ada yang per jam ada yang bulanan ada yang tahunan nah cuma yang pernah saya pakai adalah pakai ini saya pakai persamaan ini kemudian saya hanya butuh spesifikasi dari solar panelnya kemudian saya masukkan ke persamaan saya dapat data cuaca saya masukkan saya bisa estimasikan nih kapan saya harus saya akan dapat listrik yang kurang baik kapan saya akan dapat listrik yang cukup banyak gitu nah dari situ kan bisa kan dari data itu kita bisa nih berarti kita saya butuh baterai sekian besar atau atau misal saya harus saya kalau misalnya on grid saya bisa jual listrik nih pas sekian gitu ya itu bisa dilihat dari simulasi kan nah kalau yang pengalaman saya saya pakai persamaan ini dan biasanya saya pakai data cuaca itu pakai TMY data TMY data typical meteorological years dan ada yang bayar ada yang gratis saya pakai yang gratis waktu itu karena ada pusat data cuacanya kita tinggal download dan mereka biasanya dapetin data cuaca itu dari bandara gitu misal di Bandung ada bandara Hussein mereka dapat tuh keterangannya ini diambil dari bandara Hussein atau di tempat lain dan di Indonesia cukup banyak titik-titik ini kita bisa dapat kita bisa dapat secara gratis nah yang salah satu data yang ada di TMY data ini adalah ya ini global horizontal irradiation jadi itu yang kita dapat global horizontal tapi kadang-kadang kita pakai kan harus miring kan misal kalau di belahan bumi selatan kayak Indonesia sebagian besar Indonesia kan penduduknya di bagian selatan Katulistiwa kan Jakarta, Bandung, Pulau, Jawa biasanya kalau di selatan kan kita agak miringkan ke utara sedikit supaya dapat optimum nah itu perlu estimasi lagi dengan cara seperti ini adalah caranya kalau mau diskusi lebih lanjut nanti bisa untuk ini nah contoh simulasi produksi listrik kayak gini saya coba simulasikan pakai pakai selara PV seperti ini spesifikasinya kemudian coba saya tempatkan di Bandung kemudian saya coba pakai kemiringan 9 derajat ke utara jadi ini optimum angle optimum tilt angle untuk di Bandung kan seperti ini kalau dapat data cuacanya data cuacanya kan seperti ini global horizontal irradiation di Bandung nggak terlalu terkelihatan ya antara musim hujan musim kemarau tapi kalau kita pakai sudut kemiringan agak optimum gitu ini ini fluktuatif dari musim itu agak hilang nih itu fungsinya apa fungsinya sudut kemiringan di PV panel pertama untuk meningkatkan energi yang didapat tahunan dan kedua untuk mengurangi fluktuasi musiman kalau di negara tropis kayak kita nggak terlalu kentara sih perbedaannya ya tapi kalau kita lihat misal di Korea Selatan ini kan kelihatan banget nih musimnya kayak gini ini 0 sampai 87.60 tuh jam jadi jam 1 malam 1 Januari sampai jam 12 malam 31 Desember jadi ada 8000 jam ini kelihatan banget nih di bulan Juni sampai bulan Oktober kan tanas tuh tinggi banget nah kalau misalnya kita tetap pakai horizontal ya dapatnya begini juga kan listriknya tapi kalau kita miringin ke Selatan sekian derajat agak kehilang nih efek musimannya ini kalau di Korea coba kalau di Australia itu kan kebalikannya dia di Australia winternya kan di Juni sampai Oktober kelihatan begini tapi kalau kita pakai tilt angle yang baik juga sama gitu nah ini contoh simulasi produksi listrik ya intinya gitu nah kalau pemasangan panel sendiri secara umum ada dua off grid dan on grid kalau secara ekonomi tentu saja off grid gak akan masuk lah ya dia atau dari konsepnya dulu ya kalau off grid itu dia gak pakai gak terhukum sama grid kan jadi PLN gak ikut-ikutan disini gitu ya jadi solar panel menghasilkan listrik kemudian kalau listriknya berlebih kita simpan di baterai kalau energi listriknya gak cukup dari solar panel ya berarti kita harus backup dari baterai ya simpelnya kayak gitu lah dan kadang butuh generator karena kalau invest di baterai itu kan mahal sekali jadi beberapa strateginya ya gak usah pakai baterai semua gitu tapi pakai generator opsional nah kalau on grid dia bisa eh gak perlu baterai karena kita bisa jual listrik ke grid kalau skemanya ada ya setahu saya PLN udah bisa sih udah bisa ekspor-impor listrik kan gitu jadi kalau solar panel ini menghasilkan listrik berlebih kita bisa ekspor ke grid gitu tapi kalau misalnya kurang kita masih ada backup dari grid gitu jadi lebih sebenarnya reliable pakai on grid kan gitu nah masalah di on grid itu biasanya masalah regulasi ke PLN-nya gitu ini pemasangan ya pemasangan dari BIPV secara umum gini ada sebenarnya satu lagi hybrid jadi on grid tapi tambah baterai juga gitu ya ini kadang-kadang untuk yang di daerah yang PLN aja sering mati gitu jadi kalau on grid tapi PLN-nya juga mati ya sama aja bohong juga kan gitu ada beberapa sama ada ada beberapa jam yang kita gak dapet supply listrik nah pertimbangan pemasangan untuk solar panel itu pertama ya mau on grid atau off grid gitu kan pertama ya kalau emang disitu udah ada PLN ya paling paling reliable ya on grid kan tapi kalau misalnya dia terpencil kemudian grid juga terbatas disitu ya mau gak mau off grid kalau kemudian capital cost biaya awal ya perlu juga kan ya mau butuh uang berapa gitu kalau kalau misalnya masang kalau on grid emang gak terlalu mahal off grid juga ya off grid mahal mahalnya di apa di baterai sebenarnya masalah utama off grid itu kan di baterai baterainya udah mahal dan umurnya pendek gitu 5 tahun aja udah bagus kan baterai itu nah kita juga sebenernya di bagian di tempat kami itu sebenernya pas saya di Korea itu emang menunggu teknologi baterai gitu jadi kalau misalnya secara ekonomi gak 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 apa ya gak masuk pakai baterai saya lebih baik lebih baik buang listrik dibandingkan saya harus menyimpan listrik jadi intinya baterai itu krusial ya untuk untuk yang off grid itu kemudian payback time ya berapa lama kalau saya invest di masang selar panel ya berapa lama nih bisa balik modal kemudian pertimbangan regulasi khususnya on grid ya ini saya sih saya menilainya ya dari kasus-kasus yang saya coba lihat di lapangan kasus on grid itu PLN seperti setengah hati gitu untuk untuk membiarkan pelanggannya menggunakan solar panel nanti kalau diskusinya kalau ada waktu kita diskusi lebih lanjut lah kenapa saya bisa bilang bukan saya bisa bilang saya menganggap PLN itu agak setengah hati untuk membiarkan pelanggannya menggunakan solar PLTS gitu nah kemudian feasibility teknis dan ekonomi itu ya apa namanya pertimbangan dan pemasangan untuk secara umum pemasangan solar panel nah tantangannya pertama kemudian masyarakat juga perlu di edukasi kan terutama lingkungan kan gitu ya kemudian regulasi kemudian kalau BIPV yang sudah integrated ya building code kalau di Indonesia mungkin SNI ya jadi kalau tembok bataknya harus standarnya seperti apa terus semainnya seperti apa gitu ya itu building code kemudian tantangan juga ekonomi ya mungkin masang solar panel kita bisa balik misalnya 10-11 tahun tapi kan kita juga butuh dana awal kan capital cost kan jadi invest misalnya 20 juta untuk solar panel tapi kita dapat penghematan listrik sekian ratus ribu per bulan kan perlu dihitung juga itu tantangannya sebenarnya nah kalau kelebihan dan kekurangan BIPV ya pertama kelebihannya secara estetik lebih lebih enak dilihat ya kemudian dia bisa menghemat material building dan labor cost kemudian bisa kalau kita pakai BIPV itu bisa dipasang di struktur yang lebih lemah karena memang dia didesain untuk untuk menggantikan menggantikan bahan konvensional kan kemudian dia juga bisa dipasang di passage atau skylights yang mungkin kalau kita pasang solar panel biasa gak bisa tapi ada kekurangan juga pertama ya lebih mahal dibandingkan dengan solar panel biasa kemudian juga BIPV efisiensinya lebih rendah dibandingkan solar panel biasa tapi gak tahu beberapa tahun ke depan ya kita masih nunggu juga kan para peneliti di solar panel ini kemudian untuk pemasangan lebih kompleks ya tukang bangunannya kan pasti gak gak apa beda lah masang genteng biasa sama genteng yang ada PV-nya kemudian untuk retrofit dan apa untuk retrofit bangunan tua juga lebih mahal ini kekurangan kelebihannya kalau dari panel solar panel mungkin segini ya dari saya nanti kalau diskusinya lebih lanjut bisa di sesi selanjutnya kalau untuk alternatif energi baru untuk bangunan ada beberapa yang bisa diterapkan sebenarnya semacam solar thermal energi tapi masalahnya kan kalau dibangunan itu biasanya kalau udah dalam bentuk listrik lebih mudah diaplikasikan kan beda kalau misalnya masih energin dipakai masih energi kalor lebih panas ya terbatas kan pemanfaatannya misalnya solar thermal energi ya paling bisa kita buat pemanas air atau pemanas ruangan gitu ya kemudian kalau wind energy juga tidak sepopuler solar solar energy solar panel ya pertama karena dia ada moving parts kan moving parts pasti ada noise kemudian entah ada izinnya apa enggak kalau bikin tiang seperti ini gitu kan kalau bahaya sama tetangga atau gitu kan harus ada aturannya juga kemudian ada geothermal energy ini geothermal energy disini bukan kayak geothermal yang kayak dieng atau cipatuh gitu bukan tapi dia shallow shallow geothermal dia dangkal jadi kalau di dalam tanah itu di apa di kedalaman sekian meter dia suhunya relatif konstan relatif konstan yang lebih dingin kalau di kalau di Indonesia lebih dingin jadi kalau misalnya kita bisa absorb energi disitu kemudian kita bisa manfaatkan bisa juga untuk misalnya kalau lebih dingin bisa untuk air conditioning kalau ya kita tahu kan di bangunan kalau ada AC kayaknya biang kerok utamanya kan AC kalau kalau listriknya mahal kemudian kalau bioenergi juga bisa tapi terbatas untuk wilayah tertentu saja jadi biomas biodiesel bisa dipakai langsung untuk heating atau CHP combined heat power tapi tidak banyak juga riset ini yaitu alternatif rendable energy kemudian mungkin ini saya terakhir kesimpulan saja dari apa yang saya rangkuman bukan kesimpulan rangkuman apa yang saya coba ekstrak dari apa yang saya bawakan tadi pertama renewable energy dapat terapkan khususnya solar energy dibandingkan energi lain itu memang solar energy itu yang lebih visible secara teknologi sudah matang secara harga juga sudah murah kemudian perkembangan teknologi solar PV juga memungkinkan untuk diterapkan lebih fleksibel karena yang tadi saya bilang generasi kedua sudah lebih ringan lebih fleksibel tapi tetap ada kendala teknis dan non-teknis seperti yang tadi teknis yang saya bilang tadi kemudian yang non-teknis itu semacam regulasi kemudian kalau on grid ya diskusi dengan perusahaan penyedia listriknya atau dengan regulasi pemerintah nah untuk pemasangan solar PV yang lebih baik tentu perlu kolaborasi antara orang teknis dan arsitek supaya pemasangan solar panel itu lebih baik di mata sama di segi teknis kemudian perlu kolaborasi juga antara user pemasang kemudian penyedia listrik dan pemerintah supaya ini lebih birokrasinya supaya tidak terlalu rumit jadi mewujudkan penerapan renewable energy pada bangun lebih efektif mungkin segitu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati